Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Adi Tani Pada kesempatan pagi hari ini Saya ingin melakukan penyemprotan pupuk lewat daun Sekaligus ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman Karena kemarin juga ada teman-teman yang request Supaya dibuatkan satu video Untuk mempercepat pertumbuhan cabai setelah pindah tanam Nah kebetulan hari ini Pagi ini akan saya lakukan penyemprotan pupuk lewat daun Jadi teman-teman bisa simak video ini hingga selesai Jangan di skip Supaya teman-teman itu lebih tahu Supaya jelas Dan disini juga akan saya bagitahukan pupuk apa yang lebih cocok Kita gunakan di saat-saat cabai kita Seperti ini teman-teman Jadi cabai kita setelah kita pindah tanam Dan di saat usianya sudah 10 hari Jadi bagusnya kita gunakan pupuk yang Saya gunakan Seperti yang saya gunakan pada pagi hari ini Memang saya tidak menganjurkan ya teman-teman Tapi sedikit ingin Sedikit sharing kepada teman-teman Karena kalau saya suruh gunakan pupuk yang saya gunakan kepada teman-teman Nanti ada teman-teman yang berkomentar Ini jualan pupuk katanya Tapi disini kita tidak terikat dengan produk yang saya gunakan pada pagi hari ini Cuma disini saya menganjurkan Untuk mempercepat pertumbuhan Baik itu batang Daun dan pupus baru Sebaiknya kita gunakan pupuk yang saya gunakan pada pagi hari ini Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman Jangan di skip Tontonlah video ini hingga selesai nanti Karena di akhir video nanti akan saya tunjukkan hasil daripada penggunaan pupuk yang saya gunakan pada pagi hari ini Jadi teman-teman yang penasaran Ikuti saja videonya sampai selesai Jadi jangan di skip ya Jadi disini 10 hari setelah pindah tanam memang pertumbuhannya itu tidak keseberapa Belum juga sampai satu jengkal teman-teman ya Jadi pupuk yang akan kita gunakan pada pagi hari ini Memang sangat bagus untuk masa-masa vegetatif Atau sangat bagus untuk masa-masa pertumbuhan Seperti cabai yang kami rawat selama ini Dan disini juga akan kita lakukan pengemikan dua pupuk sekaligus Pupuk daun beserta GPT-nya teman-teman Jadi teman-teman Ikuti dan simak video ini Hingga selesai Dan sekarang akan kita lakukan pengadukan pupuk Nah disini sudah kami siapkan Satu liter air yang akan kita gunakan nanti untuk penyeprayan Nah ini pupuk yang akan kita gunakan pada pagi hari ini Ini sangat bagus untuk masa pertumbuhan teman-teman Apalagi kita lakukan pengemikan dengan ini Dengan give grow Give grow Dan kita semprotkan dengan tank sprayer yang sudah kita siapkan Oke Nah ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman Kita gunakan ambition Karena di dalam ambition ini Banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman teman-teman Apalagi kalau kita lakukan pengemikan dengan give grow Ini give grow ini sebagai GPT Perangsang pertumbuhan batang tanaman teman-teman Jadi untuk pertumbuhan batang tanaman Kita gunakan GPT Untuk pertumbuhan daun dan tunas baru itu Kita gunakan ambition Kenapa kita gunakan ambition Karena di dalam ambition ini Terkandung banyak unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Di masa vegetatif seperti yang sekarang ini Untuk takarannya sendiri Di sini Kita gunakan 2 mili per liter Kebetulan kita Untuk saat ini kita tidak butuh banyak air ya Karena tanaman juga tidak banyak Cuma cukup 1 liter saja Jadi kita berikan 1 sendok teh kecil ini teman-teman Ini bukan sendok makan ya Tapi sendok teh Kalau memang teman-teman tidak punya sendok teh Teman-teman bisa gunakan Speed suntikan itu Di speed itu ada takaran mililiternya Jadi kebetulan saya tidak punya itu Jadi saya gunakan sendok kecil saja Kemudian kita berikan Gip grow Gip grow ini jangan terlalu banyak teman-teman Secuil saja seperti ini Seujung kuku lah ya Jangan terlalu banyak Karena yang kita gunakan cuma 1 liter saja ya Jadi takarannya juga harus kita sesuaikan dengan Air yang kita gunakan Kemudian kita berikan perkat Kita berikan perkat Kalau memang kita Teman-teman tidak menggunakan perkat juga Tidak masalah ya Tapi kalau saya Saya sendiri saya gunakan Oke Sekarang kita Lakukan pengadukan Untuk selanjutnya kita Sepraikan ke seluruh bagian teraman ya Jadi sekali lagi jangan di skip Tontonlah hingga selesai Oke kita spraykan saja Seperti ini teman-teman Kita sumprot ke seluruh bagian tanaman Jadi seperti yang saya katakan tadi Jadi ambition ini hanya sebagai uji coba kita pada Pagi hari ini Dan kita akan lihat Setelah 5 hari nanti Biasanya kalau pupuk daun itu reaksinya Terlihat setelah 5 hari penyemprotan Atau 4 hari penyemprotan teman-teman ya Jadi bagus atau tidaknya itu ada reaksi Ada reaksi atau tidaknya Setelah 5 hari nanti akan kelihatan Oke Jadi kalau memang pada Uji coba kita Pada pagi hari ini berhasil Nanti ambition ini akan kita gunakan Lebih banyak lagi Di saat kita lakukan penanaman Di bulan Maret nanti Oke Dan sekarang kita lihat Setelah 5 hari Pasca penyemprotan Ya halo teman-teman Kita jumpa lagi Setelah 5 hari Pasca penyemprotan Kemarin ya Jadi setelah 5 hari Seperti ini Kondisi tanaman kita Ya hasilnya memang Luar biasa ya Kalau sebelumnya itu kan Tanaman kita agak kecil Kecil pendek ya Karena kemarin kan Saya jengkel seperti ini Pas 1 jengkel Pas 1 jengkel Jadi untuk hari ini Ada penambahan Sekitar 15 cm ya Jadi dalam 5 hari Jadi Ya apa Dalam 5 hari Tanaman kita sudah Seperti ini Dan pucuk baru juga Sudah Mulai keluar Memang sangat Bagus Secara apa Sangat cepat reaksinya Apalagi Ambition ini Kita Make Atau kita campurkan Dengan ZPT GipGrow Jadi untuk ZPT nya sendiri Itu terserah Teman-teman Jadi Istilahnya Saya tidak Menganjurkan Untuk Menggunakan GipGrow Jadi yang Saya katakan Disini Yang saya gunakan Itu GipGrow Jadi teman-teman Menggunakan Produk lain Juga Boleh Yang Yang intinya Itu Ada ZPT nya Jadi ZPT Kemudian Digabungkan Dengan Ambition Jadi Hasilnya Seperti ini Luar biasa Pertumbuhannya Sangat cepat Teman-teman Ya Ini Pucuk baru juga Sudah mulai Keluar Seperti ini Ya Dan Daunnya Disini Teman-teman Agak besar Ya Besar dari Seperti Besarnya Daun Kedondong Itu Nah Ini Nah Ini Ini kan Agak besar Kalau daun Kedondong Itu kan Sama Seperti ini Malah Lebih besar Ini lagi Ini Ini Efek dari Penyeprayan Ambition Dan ZPT Jadi Apa Namanya Kalau ZPT Ini kan Untuk Membuat Ketinggian Pohon Cabai Kita Kalau Kita Sepraikan ZPT Kan Tanaman Kita Lebih Tinggi Lagi Nah Jadi Di saat Kita Gunakan ZPT Jadi Kita Sertakan Dengan Pupuk Daun Jadi Kalau Sebelumnya Itu Kami Coba Pupuk Daun Yang Lain Yang Ada Unsur NPK Itu Tidak Seperti Ini Jadi Ini Boleh Dikatakan Sebagai Uji Coba Kita Pada Penyemprotan Kali Ini Ini Ternyata Berhasil Jadi Nanti Ambition Ini Akan Kita Gunakan Lebih Banyak Lagi Di Saat Kita Lakukan Penanaman Di Bulan Maret Nanti Jadi Hasilnya Seperti Ini Daun Sangat Lembut Besar Mengkilan Ini Sebelumnya Agak Kecil Kecil Kerdil Apalagi Kami Tanam Di Polybag Yang Kecil Seperti Ini Jadi Pertumbuhannya Itu Agak Terhambat Tapi Alhamdulillah Setelah Kita Lakukan Penyemprotan Dengan Ambition Yang Kita Dengan GPT Jadi Hasilnya Seperti Ini Jadi Teman Teman Kalau Memang Ada Kendala Dicabainya Setelah Pindah Tanam Boleh Dicoba Seperti Yang Saya Coba Yang Saya Lakukan Ini Oke Jadi Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Bagikan Pada Video Kali Ini Jadi Buat Teman Teman Salam Sukses Dari Kami Mudah Mudahan Selalu Panjang Umur Dan Dimudahkan Rezekinya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pintah 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 Members